Intro Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM sudah menyiapkan siasatan mereka terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kata Anwar Ibrahim Berdasarkan siasatan itu kata Perdana Menteri SPRM tidak menemukan sebarang bukti berlaku kesalahan jenayah SPRM telah menyiasat secara menyeluruh perkara itu dan mendapati tiada sebarang kesalahan jenayah dilakukan Perkara ini telah diluluskan oleh Jabatan Penguam Negara AGC kata Anwar kepada Dewan Negara pagi ini Muhammad Nazlan merupakan Hakim di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mendengar perbicaraan membabitkan bekas Presiden UMNO Najib Razak yang berdepan pertuduhan jenayah membabitkan Syarikat SRC Internasional Sendirian Berhad SRC Dia yang kini berkinmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan didakwa terbabit dalam konflik kepentingan semasa mendengar perbicaraan tersebut dan melanggar kod etika Pada 28 Julai 2020 Muhammad Nazlan mensahabitkan Najib atas tujuh pertuduhan membabitkan pecah amanah selaguna kuasa dan penggubahan wang haram yang melibatkan dana SRC bernilai RM42 juta Dia kemudian menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas sebekas ahli parlimen pekan itu Anwar berkata Mahkamah Persekutuan sebelum ini telah membuat keputusan mengenai isu konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Nazlan semasa dia mendalikan perbicaraan Najib Mahkamah tertinggi negara itu juga telah menolak permintaan Najib untuk mendapatkan kenyataan tambahan berhubung dakwaan tersebut Pada Ogos tahun lalu pula kata Anwar Najib turut menarik balik tuntutan yang dibuat pihaknya terhadap Nazlan Media pada 9 Ogos 2022 melaporkan penarikan balik tuntutan Najib itu dibuat melalui afidafit jawapan lanjutan yang difailkan di Mahkamah Persekutuan melalui firma Tetuan Zaid Ibrahim Suflan THLUN Partners Untuk rekod saya secara mutlak menarik balik sebarang tafsiran mengenai apa yang saya telah katakan yang boleh dianggap bermaksud bahwa Hakim Muhammad Nazlan telah disiasat kerana kemungkinan rasuah katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!